Oke, 10 Pirates Pre-Plyer terbaik Jadi sebenarnya kenapa saya pilih Pre-Plyer? Karena kalau saya sih yang kayak untuk yang P2-P2 itu saya gak tau Pirates-nya bagus apa gimana Jadi ini saya versi Pre-Plyer ya Jadi kalau kalian ada salah, karena kalian dari dulu juga banyak minta request Apa-apa saja sih yang bagus ya, dipakai di Arena, di Adventure Jadi kali ini saya bakal merekomendasikan versi saya sendiri ya Untuk segi Pirates, Pirates terbaik Dan yang pasti Pre-Plyer masih bisa didapetin, gak harus top up Oke, langsung saja kita mulai guys Yang pertama disini, bukan tidak bukan main itu saya adalah Sengoku guys Yang disini yang pasti yang Pirates saya punya dulu aja ya Yang pertama, saya ada Sengoku, tapi untuk urutan ini bukan berarti dia yang terbaik Pokoknya ya 10 rekomendasi lah Ada Sengoku, karena Sengoku ini di awal mah Apalagi dapatnya juga bisa dari dia mengkonsum Kadang bisa dari kode, kadang bisa dari login Jadi disini salah satu yang mudah juga kalian dapetin untuk Sengoku Karena dia skill-nya OP Dari yang pertama, Impact Wave Ini ultinya sakit Marine Fleet, dia bisa ngasih dojo kepada timnya Dimana serangan musuh itu bisa terhindar Golden Barrier, yang dimana semua musuh itu bisa kena upshot Yang bukan semua musuh, tapi semua tim kita di upshot, dibikin Ya gimana jika musuh itu bisa terpental damagenya Skill keempat, ada Sengoku, The Buddha Jadi dulu itu mah, Sengoku ini pasti wajib dipakai semua orang Apalagi yang free player, Sengoku itu pasti ada muncul terus Karena memang worth it sih, sudah damage sakit Bisa nge-defense, bisa nge-dojo Aduh pokoknya, bukan masalah per-damagen di base one juga bukan kaleng-kaleng Jadi untuk Sengoku ini OP lah pokoknya, apalagi bagi kalian yang free player Yang pertama, yaitu ada Sengoku Nanti kita bakal coba semua dan untuk orang-orang Kita bahas dulu untuk skill-skillnya Oke, yang kedua disini ada Kaido Untuk Kaido ini juga bagus guys Yang pertama, dia itu salah satu free player yang bisa kalian dapetin Entah dari login, kode, kalian bisa dapet juga Agak mustahil gitu buat dapetinnya dari damage semua musuh Dan juga dia kalau nyerang itu, seingat saya dia memiliki pasif Kalau nyerang damage pukul biasa, itu dia bisa kasih efek stone Dan kalian bisa lihat, ini I know the battlefield causing all the loss 1% HP HP is over 50, security for 10 seconds Dan juga skill keduanya, 50% force over the tick Persentasi HP is restore, disavity trigger, and the battle Jadi dia bisa nge-rejuirnya si HP Jadi untuk tank juga udah bukan main kombonya ya Amat Luffy 1-0 Jadi ini skill pertamanya, Dragon Bird Jadi ini damage semua musuh, 4 kali serangan Dan juga ini salah satu damage-nya juga sakit Tapi kalau kalian nanya, bang Untuk Kaido ini sama Luffy Bagus yang mana, bang? Kalau saya sih tetap ya, bagus Luffy menurut saya daripada Kaido ini Cuman ya, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Untuk skill kedua ini, dia bisa bikin musuh itu darahnya berkurang guys Berkurang sedikit demi sedikit gitu Kayak menyerang, kayak Akatsuki Ya, bukan kayak Akatsuki Dia itu kayak ngasih damage, tapi musuh itu kurang-kurang dikit Kurang-kurang dikit, kurang-kurang dikit, nah kayak gitu Tapi ya, nanti kita coba aja semua Kalau ada Monk, eh, yang ketiga Ada Luffy Taro Kalau Luffy Taro ini, waduh, saya sih Salah satu yang wajib mungkin juga ada Karena OP juga dan Sering menggendong Sering menggendong tim loh Untuk Luffy Taro ini juga OP guys Skill ultinya dari yang sakit Dia juga alt-enemy Dan juga dia cannot be resized Jadi pasti bisa Immune during the damage Untuk masa damage, gak usah ditanya yang sakit Skill kedua juga sama KP Damage juga sakit Juga bisa ngasih silent musuh Yang dimana bisa bikin musuh itu gak bisa nge-ulti guys Destroy shield juga bisa ngancurin shield Skill 3, when happy 30% Di ability inform Snakeman is improved Nah, jadi kalau dia udah skill ketiga Dia bakal berubah menjadi Snakeman Dan si attack absorbed Annemy damage yang dimana dia dapat skill Absorb, damage-nya bakal meningkat Jadi waduh, ability-nya juga menaik Jadi pas dia berubah skill 3 Wah, siap-siap kalian disitulah dia mode Renge Oke, skill keempat Using Ryohaki Shotsu.girl Oke, jadi disini kita lanjut Ryohaki Disini ada Increase HP Energy Coaching to Damage L-D-Max Damage to L-Send Mark HP can be resized Increase HP dan Energy Using of Ryohaki Oke, mantap ya Ini untuk skill keempatnya Oke, jadi Lufi Tauron Nanti kita bakal coba juga Kita lanjut Yang selanjutnya Ada Sirohoshi Sirohoshi ini juga bagus guys Apalagi, kadang juga di arena Juga sering dipakai Dimana dia bisa nge-stun semua damage Juga bisa ngasih clone Ketiganya ini juga bisa receive damage Tim match in answer Dia bisa ngasih DM kepada team Bisa ngeluar clone Dan ini Increase ultimate damage Yang dimana dia bisa meningkatkan Damage kepada semua team Lalu ya Ini keberapa yang udah ya Sirohoshi Ini 1, 2, 3, 4 Oke, yang keempat Dan yang kelima disini Saya ada Monkey the Dragon Monkey the Dragon ini juga bagus Walaupun sekarang kayaknya di arena Masih ada sih Harusnya memakai Karena Apa, ini kita coba ya Dragon juga harusnya masih ada nih Kalian liat Dragon juga masih banyak yang memakai Kalian liat tuh Sengokuan Beneran banyak memakai Tapi kita liat nih Mana Kaydo Babang Kaydo Masih ada ya Walaupun gak Masih gitu Tapi Kaydo masih bagus Oke, kita liat Monkey the Dragon Untuk skillnya Yang pertama Thunder Skill disnamic and block load Kornut B Transfer heal Organ energy Jadi kalian tidak bisa Nge-regen Ragellan Mau regen HP Regen energy Causing all enemies Markatnya destroying Encel Jadi dia bisa ngacur shield Skill ketiga Destroaming enemy Jadi skill ketiganya Skillnya Not be restore life Energy ultimate Slowly restore Jadi juga Team match Itu bakal nge-restore HPnya Lambat Oke disini Lada revolution Skill keempat Jadi sudah untuk Dragon Hurrican Rainstorm Aduh Ceritanya kita Sudah bagus Jadi sudah 5 Pirets Kita lanjut yang ke bawah Jadi ada 5 lagi Yang kita mengrekomendasi Itu saya belum Nge-upgrade Ini ada Kitsbok Sanji Hasil Peacebox Sanji Sekarang salah satu Meta Sering dipakai Banyak parol Yang memakai Jadi kalau kalian punya Bisa juga Coba pake aja Karena saya Gak ke upgrade Aduh sayang sekali Kita lihat Disini dia Atributnya Single unit skill Skill pertama Ini dia Target 1 enemy 1 enemy Tapi gak usah ditanya 1 enemy nya itu Deal 20% Dan juga Mag HP During skill cash Self itu Inmul Dual damage Jadi kalau dia Pake skill 1 ini Dia bakal kena Immun Jadi kalau musuh nyerang Itu gak mempan Elite Damage Sanju Walaupun kita dikenal Dengan kayak dia Single target Tapi untuk masalah Spoon Damage Itu bagus Apalagi bagi kalian Yang musuhnya di belakang Siap-siap darahnya Itu Koi Bisa Membuang Salah satu Energy musuh Enable track Ini skill ketiganya Dia tidak bisa Mengode Precure HP Level mana To skill not be Dodge Juga gak bisa Di dodge Walaupun dia ini Lebih ke single target Dan skill keempatnya Long time to Avoid to all damage Increase all speed Of the wall team And restore mana Jadi dimana Dia itu bisa ngasih Musuh itu Slowly restore mana Dibikin musuh Lambat buat nguti Dan juga bisa Long time to all damage Oke jadi itu dia Untuk quiz buksahnya Yang ke enam Kita lanjut Yang ketujuh Saya saran Yang ketujuh Disini adalah Kalau ini Bagusnya dipakai Buat yang di awal-awal Karena bisa dipakai Di base hunt Bisa dipakai Di arena Bisa dipakai Di adventure Ini termasuk Multilenta Bagi untuk yang Awal-awal Karena di akhir Susah Karena skill ke pertama Dia HP to enemies Juga bisa Ngerestore damage Bisa ngasih Damage ultinya Dan juga bisa Ngerestore darah Skill 2 nya juga Damage Skill ketiga Juga deal damage Juga di skill 8 nya Poop dimana Dia bisa Ngerestore energy Sorry saya Selalu di restore energy Itu low at least Kalau at least itu team ya Misalnya Sorry saya salah Maksud dari low at least Itu restore energy Buat tim Saya salah loh Ini skill Dari infantry skill Biarma Kalau at least Itu artinya team Jadi dia bakal ngerestore Atau ngerestore Atau ngerestore energy Team Berarti ini dia bakal Ngerestore speed Dan juga ngerestore Ngerestore team Aduh saya salah Kenapa saya mal musuh Jadi dia bakal sih Ngerestore team Dan juga mana Buat team Jadi waduh Kalian yang mau Ultinya cepet keluar semua Makanya dulu Pakai low Kenapa dipakai low Buat di best one Agar ulti yang team lain Kayak Semoku Kurohige itu pada keluar Makanya dibawa low Buat restore mana Atau energy Oke itu dia Yang ketujuh Dan untuk ke delapan Ke sembilan sepuluhnya Itu padahal banyak Kalau kita bahas Untuk yang di PR Saya belum saya dapetin Kalau saya banyak lihat Untuk yang orang Padapat itu Ada lawan Walaupun saya gak tau Skillnya Pernah review Kalian bisa baca sendiri Lalu ada Yonggap Dan Kotsugeoden Tiga ini Tapi harus beli ya Kalian harus Beli tapi Jadi kita Karena kita gak beli Kita Dorigan yang free player Saya sarin Kalian low Lalu yang mau stun Kalian bisa rekomendasi Saya Perospero Karena untuk stunnya Dia disini Ada ulti stun Skill keduanya Chained man Ini juga stun Jadi kalau kalian di awal Perospero itu bagus Di stun Lalu ada lagi Kizaru Kalau Kizaru ini Bagus di attack speed Kalau kalian di awal main Mau cari agar attack speed Team itu lebih tinggi Kalian bisa ambil Kizaru Itu ada di skill ketiga ini Reducing ultimate Attack of Bukan yang mana ya Skill mannya Nah ini Increase ultimate And ultimate And ultimate Dan untuk ini Skill 2 Atau skill 3 ya A list Lantar 2 P.O.L.M. And the battle scene All again To 60% attack speed Seperti kalian lihat All a list Again Plus 60% attack Stips Dari mana Dia bisa meningkatkan Attack speed Team Sampai 60% Jadi ya Untuk attack speed Bagus Niki Kizaru Kalau untuk Blackbird Blackbird ini Di awal juga bagus Tapi yang diinjur Itu ultinya Ultinya Sakit loh Tidak gravity Tapi kelemahannya Kalau upgrade kalian rendah Drogi bisa cepat Coit Karena dia kurang bagus Kalau dijadiin tanker Tapi untuk Massa damage Kalau kuat Mau jadi tanker Upgradenya Harus sakit Kalau upgrade-nya Kurang itu Cepat ditembus Karena darahnya itu Tidak terlalu kuat Tapi damage-nya sakit Itu kelemahan Dari Kurohige Karena dia itu Skillnya itu Mempokuskan Dari magical damage Silent skill Energy drain Dan restore Team energy Yang lebih Restore team energy Daripada Depend Padahal dia itu Front depan Tapi kekurangan Skill defense Yang kurang Lalu ada Black arm zeper Jadi black arm zeper Juga bagus Dan guys Lupa nih Duanya ada Katakuri Black arm zeper Ini juga bagus Dimana dia Ultinya itu Dia bisa ngancurin 2G musuh Salah satu skill Dari black arm zeper Dia bisa ngancurin 2G musuh Dan katakuri Ini juga bagus Dari pas dia masuk Ke pertarungan Dia bisa ngasih Musuh mochi-mochi Yang dimana Musuh itu bakal Terbekukan Atau tersetun Aduh ini Semoga sih Kita coba aja Jadi kita 10 hero Yang kita rekomendasi Yang pertama Ini Bagus guys Tinggal lihat Nah itu skill Dragon Itu ultinya Shemoku Oke itu ultinya Dragon Semuanya memiliki Kekurangan Dan kelebihan Masing-masing Jadi kalau kalian bingung Kalian tinggal pilih aja Kalian pilih aja Yang terbaik Oke itu ya Oke ini guys Dan lanjut Kita yang bagus Percaya ini Ada juga Ini 5 Sama ini Law Boleh Ini flame S dulu bagus Cuman sekarang jarang Masih Cuman gapapa Tetap masih bagus kok Tapi masih Bagus yang ini Daripada S Sekarang Oke kita lihat Disini Ada siapa lagi Pero-spero Juga boleh Taper Juga bagus Sama kurangi Gini Ini juga bagus Sisanya juga banyak Cuman upgrade Masih pada belum Jadi nih Kurang lagi Kurang itu Ini Kijaro Juga bagus Oke kita lihat Ini juga Salah satu Yang bagus-bagus Juga Kurohige ini Kalian lihat Ya kekurangan Defense aja Sekarang lihat Jadi di depan Skill defense Nggak kurang Paling dibantu Sengoku Kalau ada Dibantu Sengoku Kalian lihat Darahnya Itu loh Minisan Kurohige Jadi semuanya Memang ada Kelebihan Dan kekurangan Semoga saja Bapak Jelas ini Bermanfaat Yang semua Tinggal pilih Apa juga Yang kalian punya Dan kalian bisa Coba-coba langsung Itu pembahasan Saya sedikit Mohon maaf Juga kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa